Sejak 2018 kini, staseksi menunjukkan sudah ada sekitar 1.350 vintage sinegal yang ditutup berdasarkan pendidikan server. Salah satu ciri vintage sinegal adalah menawarkan pinjam bandana melalui pesan seluler. Dengan bermodalkan syarat yang sangat mudah dan cepat, hanya dalam hitungan jam, dana pinjaman sudah masuk ke dalam rekening kita. Karena enak aja sih cara pinjamnya, mudah dan gampang lagi. Padahal kita bisa saja lupa bunga yang sangat tinggi. Tipsnya adalah jangan pernah tegur dari tawaran pinjaman dana melalui pesan cingkat atau SMS. Dengan eming-emingkan proses cepat, aman, dan apalagi bunga yang mereka jamin kecil. Pastikan perusahaan pinjaman tersebut terdaftar di daftar otoritas jasa keuangan. Kalian bisa melihat daftar tersebut di www.ojk.go.id agar kita tidak tertipu daya oleh perusahaan vintage ilegal. Jika perusahaan tersebut menawarkan pinjaman dana kepada Anda, namun perusahaan tersebut tidak memiliki surat izin dari otoritas jasa keuangan, bisa dipastikan perusahaan tersebut ilegal. Maka hindarilah. Smart Money for Smart People. Bring the Future from Now. Saya Nanda Prabudia, pamit. Smart Money for Smart People. Terima kasih.